Intro Hey sahabat kece dan pageant lovers Selain meraih gelar ratu kecantikan Dan mendapat banyak pujian dari pageant lovers Pemenang kontes kecantikan di Indonesia Harus siap menghadapi serangan-serangan dari haters Yang selalu muncul menjamur di awal-awal mereka menyandang gelar Seperti yang saat ini paling sering mendapat komentar negatif dari para haters Adalah Roro Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia 2020 asal Jawa Timur Sarjana hukum yang juga merupakan model profesional tersebut Selalu saja dicari-cari kelemahan dan minusnya Untuk mereka, para penebar kebencian yang lebih sering berlindung di akun-akun kloningan Ya banyaknya komentar negatif saat kemarin Ayuma melakukan like Instagram Dengan Miss Universe India 2020 Jelas sebuah hal yang cukup memalukan dunia beauty pageant Indonesia Di saat live tersebut pastinya juga dilihat pageant lovers India Maupun beberapa pageant lovers dunia Ya dimanapun ada postingan tentang Ayuma Disitulah haters akan selalu meninggalkan komentar-komentar kebenciannya Di semua akun portal pageants Indonesia Seperti kita tahu, Ayuma sangat pantas meraih gelar yang terbaik sebagai Putri Indonesia 2020 Kalau kita melihat dari awal karantina hingga penampilannya saat malam final Ayuma juga mampu berkomunikasi cukup baik dengan menggunakan bahasa Inggris Namun banyak sekali haters yang menilai Ayuma kurang bagus dan luas Terutama aksannya yang masih terdengar sangat lokal Ya mungkin memang betul aksen Inggris Ayu masih kurang British atau Amerikan Tapi toh, Ayu memang asli Indonesia dan besar di Indonesia Kita bisa loh menyampaikannya dengan lebih santun dan dalam bahasa yang memberikan masukan atau saran Bukan dengan bahasa menghakimi, menjelekan, atau selalu membandingkan dengan pendahulunya Frederica Alexis Cole, Putri Indonesia 2019 Yang memang besar di Aussie atau Australia Dan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris So, bukan perbandingan yang sepadan sebenarnya Namun jika kita compare dengan Putri Indonesia sebelumnya Seperti Kezia Waro, Bunga Jelita, Sonia Ferginacitra, Ayu Maulida Kalau boleh jujur, masih lebih bagus dalam kemampuan bahasa Inggrisnya Di masa-masa pertama mereka menjabat Ayu termasuk yang cukup bagus public speakingnya Saat memberikan jawaban-jawaban Baik menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia Ya, bisa dibilang, Roro Ayu Maulida Putri Indonesia yang memiliki paket cukup komplit sebagai pemenang Memiliki tinggi badan di atas rata-rata Yaitu 179 cm Kecantikan yang sangat khas Indonesia Dan sangat merepresentasikan wajah Indonesia sesungguhnya Plus attitude, seorang putri yang cukup bagus Kalaupun ada beberapa hal yang kurang Kita yakin Ayu dan Yayasan Putri Indonesia selalu bisa meng-upgrade para putrinya untuk menjadi lebih baik nantinya And back to haters Memang soal menjadi hal yang tak terpisahkan dari pemenang Putri Indonesia Baik sang juaranya maupun para runner-up Yaitu Putri Indonesia Lingkungan dan Putri Indonesia Pariwisata Legend Lovers yang sudah mengikuti dari jamannya Anindya Kusuma Putri Putri Indonesia 2015 Pasti ingat betul Bagaimana perwakilan Jawa Tengah ini mendapat komentar negatif Baik sindiran hingga bulian yang mengarah ke fisik sang putri Saat pertama Kezia Waro Putri Indonesia 2016 terpilih Juga banyak yang meragukan kemampuannya sebagai sang pemenang Era bunga jelita Apalagi Para haters bahkan masih ada saja Yang suka memberikan komentar negatif tentang bunga hingga saat ini Kemudian tahun 2018 Dimana awal terpilih Ketiganya Yaitu trio Vanilla Bahkan mendapat komentar tidak mengenakan dari haters Baik Sonia sang pemenang Putri Indonesia 2018 Maupun runner-up 1 dan 2 Vanilla Herlambang dan Wilda Situkir Mereka dinilai tidak layak menjadi pemenang di awal-awal terpilih Namun trio Vanilla Vanilla, Sonia, dan Wilda Membuktikan Bahwa mereka mampu berprestasi Dan tidak seperti yang dituliskan para haters Bahkan hingga era trio Flores Perederika, Jolin, dan Jessica Di awal terpilih Mereka saja selalu dibanding-bandingkan Ada istilah putri tertukar Atau bahkan dibilang putri titipan Ya, istilah putri titipan memang selalu saja muncul setiap tahunnya di putri Indonesia Seperti filosofi padi Makin berisi, makin merunduk Jadi seseorang yang makin berilmu Atau makin banyak hal yang dia ketahui Maka dia akan lebih banyak diam Dan dia akan mempertimbangkan apa yang akan dia ucapkan Apakah itu bermanfaat? Apakah itu menyakiti? Atau memberikan poin positif? Jadi saat kita melihat seseorang yang menuliskan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan Hate speech Menyindir Mencelah Mereka sangat besar kemungkinannya Bukan golongan dari orang-orang yang kita sebutkan tadi Ya, trio romansa Ayu Maulida, Ayu Sarasvati, maupun Jihan Almira Memiliki kelebihan masing-masing dan mereka akan selalu berusaha sekeras mungkin untuk memperbaiki kelemahannya Support dari pageant lovers pastinya akan sangat membantu mereka Untuk mempercepat proses transformasi mereka menjadi lebih baik Yuk, selalu dukung dengan komentar positif Menebarkan cinta Dan selalu support para putri Indonesia 2020 Mulailah dari diri kita sendiri Untuk menjaga jari-jari kita Menahan dengan tidak menulis komentar negatif di portal-portal pageant Indonesia maupun luar negeri Karena impact-nya nanti juga akan kembali ke mereka Jangan sampai Indonesia dikenal dengan pageant lovers-nya Yang sering melakukan hate speech di sosial media Kita yakin, kamu pasti bisa Terima kasih telah menonton!